Langsung saja kita akan kembali lanjutkan perbincangan. Mas Arya silakan, tadi ditanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Fahri sebelum cedah. Bagaimana kemudian dengan kesulitan dari pihak PDIP untuk memilih pendamping bagi Pak Ganjarin di tengah koalisi yang ada? Silakan. Ya Putri, kalau saya melihat, stepnya itu adalah sekarang adalah bakal calon untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden. Jadi bakal calon inilah kemudian nanti akan diperjuangkan menjadi seorang presiden dan wakil presiden. Saya melihat bahwa untuk seorang itu menjadi bakal calon sesuai dengan konstitusi ini adalah diusung oleh partai politik. Dan sekarang ini bertemu melakukan silaturahmi dengan berbagai bentuknya adalah cara untuk menentukan bakal calon ini menjadi calon. Nah saya melihat ada yang orang sudah bicara kalau calonnya yang akan diperjuangkan nanti ke depan itu adalah misalnya ada Watana Ganjar Pranowo dan Pak Prabowo itu betul-betul memberikan satu seolah-olah jaminan bahwa setelah nanti menjadi presiden dan wakil presiden misalnya itu betul-betul akan menjamin ada kemanfaatan seperti yang disampaikan oleh Erlangga, oleh Pak Prabowo, oleh Muhammad, oleh Bumega untuk Indonesia Raya. yang intinya ada satu jangan sampai kalau calon presiden menjadi presiden atau calon wakil presiden menjadi wakil presiden nanti tidak begitu terlampat untuk bangsa ini ke depan. Nah saya melihat ini hal yang positif saja, positif thinking saya. Pertemuan-pertemuan yang selalu diadakan para tokoh ini bentuk bagaimana demokrasi permufakatan itu untuk mencapai konsensus dari bakal calonnya tidak apa-apa. Kalau bakal calon itu masing-masing partai politik akan melihat dari berbagai dimensi integritasnya, kompetensinya, wawasannya juga bagaimana sebagai orang-orang yang di dalam pemerintahan saat ini bisa menjadikan fondasi 10 tahun pemerintahan Pak Tokowi yang mereka semua ada di dalamnya bisa sustain bahkan harus ada diperintasi untuk masuk ke depan inilah yang menurut saya Putri dan Bang Fahri bahwa saat ini stepnya adalah antara yang menjadikan calon dan calonnya siapa inilah masih ada bentuk-bentuk pertemuan-pertemuan yang saling membangun negosiasi dan konsensus tetapi yang harus hindarkan kenapa akhirnya Ibu Megang mengambil sebaiknya kita mengambil posisi tersama supaya tidak dikesankan tidak dikesankan dengan rasa hormat putri jagang sapi baik kerjasama untuk siapa untuk calon presiden dan wakil presiden nanti menjadi presiden dan wakil presiden itu ada satu kemanfaatan yang begitu besar untuk kepentingan bangsa dan negara ini sehingga figur-figur itulah yang nanti akan menjadikan Indonesia kecepat itu lebih baik nah saat ini yang dibicarakan apakah yang menjadikan bakal calon menjadi calon atau calonnya ini yang saya melihat kok dinamikanya lebih banyak yang banyak berbicara adalah lebih pada partai politik yang menjadikan nah satu step pembicaraan yang lebih bagus adalah pada saat sudah bicara calonnya itu siapa untuk Indonesia ke depan bukan hanya bicara yang menjadikan calon ini siapa kalau yang menjadikan tentu diri tidak akan berkalkulasi pd akan berkalkulasi gulkan kalkulasi itu hal yang biasa tetapi hal yang lebih penting sebenarnya calon yang seperti apanya dari yang lebih adil adalah bang Fakri ini loh ini bisa di depan itu apakah Erlangga Prabowo atau Prabowo Saimin atau Ganjar Pranowo Prabowo atau Prabowo Ganjar Pranowo saya kira sepuling politik dan disuruh yang bagus asalkan itu Indonesia ke depan bahwa masing-masing partai mungkin tidak subjektif pengantin yang paling bagus adalah Ganjar Pranowo dan Pak Prabowo itu adalah bangunan narasi-narasi yang tidak hanya sekejar menangkalah atau surga besar mana dan siapa tapi kemanfaatan untuk rusak dan bangsa dan Indonesia ke depan itu sebaiknya konfigurasi yang seperti apa saya kira itu baik Mas Arya Bima Mas Arya Bima terima kasih untuk informasi yang sudah disampaikan nanti tentunya setelah judah juga bisa diberikan pandangan oleh Pak Fahri tapi sekali lagi terima kasih Mas Arya Bima di tengah-tengah kesibukannya mau untuk bisa bergabung dalam perbicaraan kita malam hari ini sehat selalu Mas Arya Bima selamat malam Pak Fahri ya malam Pak Fahri nanti mungkin bisa diberikan tanggapan juga ya sebagai penutup tapi setelah judah berikut ini kami segera kembali Sampai jumpa